Dijanjikan bekerja sebagai pemandu lagu puluhan wanita di Kepulauan Riau dijadikan pekerja seks komersial dengan tarif jutaan rupiah. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang terungkap setelah salah satu korban kabur melapor ke polisi. Jajaran Dirk Rimum, Folda, Kepri menangkap, FL, dan PI perekrut dan penyedia tempat puluhan wanita yang diperkerjakan sebagai pekerja seks komersial. Modus yang dilakukan kedua tersangka yakni menjanjikan lawangan kerja kepada para korban sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Para korban direkrut melalui aplikasi media sosial seperti Bitok, Line, dan Facebook. Dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang ini, sejumlah barang bukti berhasil disita. Kedua tersangka dijerat pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman 15 tahun penjara serta denda sebesar 600 juta rupiah. Sementara 30 perempuan muda yang berhasil dibebaskan dari sebuah tempat penampungan di Komplek Villa Garden Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, masih diperiksa. Tadinya awalnya nomenik nyanyi, terus kumpulan dia aja, dia berisi orang yang nyewa ini, blocking, terus melakukan hal yang menurut dia bukan tujuannya yang bersagusa. Korban kita saman 30. Dari mana dia? Bandung, Jakarta, Palembang, Bogor. Akan dipulangkan? Ya kita pulang, kita koordinasi dengan itu.